Halo Sobat Sandman Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di konten review dan berjualan di toko Sukanada Audio Pada kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah power Merkanya GTLive NK14000 Pro Oke review kali ini nanti kita akan buka tutupnya untuk melihat isi rangkaiannya Dan juga kita akan ukur output power supply nya ini berapa volt ya Dan juga nanti kita akan tes respon suaranya menggunakan speaker yang ada di depan ya Dan untuk harga power ini di Rp8.900.000 masih bisa nego ya Untuk pemesanan bisa hubungi admin toko Sukanada Audio di nomor 081-754-71523 Dengan harga Rp8.900.000 ini sudah mendapatkan power dengan kelas TD Dan daftar spesifikasi dayanya di 8 Ohm 2500 Watt 4 Ohm 3750 Watt dan 2 Ohm 5000 Watt Power ini sudah mampu menghandle speaker 18-in di voice coil 5-in GTLive NK14000 Pro ini sudah dilengkapi dengan overcurrent Artinya sudah anti-conflat dan nanti saya akan buktikan Untuk yang baru menonton video ini jangan lupa subscribe, like dan komen Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya Biar tidak ketinggalan video-video konten-konten menarik lainnya Oke ya teman-teman, langsung saja ya Dilanjutkan sama Mbak Putri untuk mereview sebuah power GTLive NK14000 Oke ya, terus lanjutkan Mbak, saya mau makan siang dulu Oke video saya lanjutkan Untuk power ini sudah saya buka bautnya dan tinggal membuka tutupnya saja Nah, saya nyalakan dulu Oke, ini untuk tampilan panel depannya sudah dilengkapi LED display Dan kita coba lihat tampilan belakangnya Ini agak susah ini Untuk tampilan panel belakang sudah dilengkapi dengan mode parallel, grid dan stereo Dan ini untuk sensitivity-nya Oke teman-teman, sekarang kita hitung untuk transistor finalnya Ini ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Ada tujuh set transistor final Kita lihat serinya Untuk serinya Dengan MGL 1193 Dan dengan pasangannya MGL 1194 Dengan dibekali dua MOSFET transistor Untuk jumlah elko ini ada satu, dua, tiga, empat, ada delapan biji Dengan kapasitas 4.700 mikro farad Di 250 volt Dan ini travelnya sangat besar dan saya mau karena tangan saya kecil Jadi saya menggunakan dua tangan Oke, ini tadi sudah saya instalasi Untuk check sound-nya kita hanya menggunakan aksesoris equalizer Untuk channel A untuk mid dan channel B untuk subwoofer Untuk power ini sudah balik polarity atau sudah bergaya 69 Dan saatnya kita play musiknya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton